selamat pagi kawan kawan hari ini hari yang sangat cerah dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair atau POC untuk perangsang pertumbuhan bunga di depan saya ada alpokat yang saya tanam pada tabu lampot ini bunganya sangat lebat subur dan sudah ada bakal-bakal buah mudah-mudahan buahnya bagus ini saya aplikasikan pupuk organik cair buatan sendiri khusus untuk pertumbuhan bunga oke bagaimana cara pembuatan POC untuk perangsang bunga simak video saya sampai selesai semoga bermanfaat subscribe like dan share ya kawan-kawan sahabat tani biar buahnya lebih bermanfaat bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu kulit pisang sabut kelapa yang 4 air cucian beras gula dan bongkol pisang kita terlebih dahulu cincang sabut kelapa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar proses pengurian fermentasi ini lebih cepat kawan-kawan sahabat tani di masa generatif semua tanaman kita memerlukan unsur hara makro seperti pospor dan kalium karena unsur hara ini sangat bermanfaat di masa pertumbuhan bunga pada tanaman buah kita dan ternyata unsur hara ini mudah didapat secara alami dengan cara pembuatan POC yang sangat mudah dan sangat berhasiat dan merah pula untuk merangsang pertumbuhan bunga karena saya sudah mengaplikasikan pada pohon alpokat di dalam tabu lapot dan hasilnya luar biasa oke kita tadi sudah cincang sabut kelapa yang yang mengandung kalium mengandung kalium sangat tinggi lalu kita lanjut disini kita menggunakan bongkol pisang sebanyak 500 gram bongkol pisang ini juga mengandung pospor jadi bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan POC perangsang bunga ini yaitu fokus bahan yang mengandung unsur hara pospor dan kalium karena unsur hara ini sangat memicu dalam pertumbuhan bunga kita menggunakan kulit pisang kira-kira kira-kira 300 gram juga di dalam kulit pisang ini mengandung pospor kalium dan magnesium kita kita cincang semua bahan kita menyiapkan gula 200 gram gunakan gula putih kita larutkan ke dalam air kalau kawan sahabat tani boleh juga menggunakan gula merah gula ini sebagai makanan bakteri-bakteri baik yang terdapat dalam HE4 agar bakteri-bakteri baik ini dapat hidup dan mengurai bahan-bahan POC yang kita gunakan jadi bakteri-bakteri baik yang terdapat di E4 ini belum hidup ya kawan setelahnya masih koma atau pingsan jadi kita sebelumnya kita kocok dulu sebelum menggunakannya dan kita kasih makan seperti gula jadinya dia hidup dan bisa mengurai bahan-bahan POC ini kita cincang lagi menjadi bagian yang lebih kecil kita campur bahan-bahan yang sudah kita sediakan tadi lalu siapkan MR sebagai tempat fermentasi POC ini kemudian kita masukkan semua bahan-bahan ke dalam MR lalu kita masukkan air tutian beras sebanyak 4 liter yang sudah kita sediakan air tutian beras ini mengandung fosfor vitamin B1 B3 B6 mangan sat besi dan juga serat yang tentunya sangat bermanfaat bagi tanaman kita dan juga media tanah kita kita masukkan gula gula putih yang sudah kita larutkan seperti apa yang saya bilang tadi teman-teman sahabat tani bisa juga menggunakan gula merah atau mulase dari perasan tebu lalu kita tambahkan lagi 600 air putih kawan-kawan boleh menambahkan lagi tutian air beras kalau ada lagi 2 liter boleh tambahkan kita diamkan selama 3 minggu di tempat yang teduh lalu selama 3 minggu POC ini sudah bisa digunakan dalam sistem aplikasi kocor atau semprot proses kocor 20 ml POC dicampur dengan 1 liter air dan aplikasi semprot 10 ml POC dicampur dengan 1 liter air kawan-kawan sahabat tani yang sudah menonton video ini sampai selesai semakin banyak dan semoga rejeki dan semakin bertambah sampai selesai